STN Materewalia melaksanakan kegiatan penanaman pohon pada hari Jumat 12 Mei. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretariat Daerah yang meminta seluruh satuan pendidikan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa. Mereka diminta untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Sebanyak 23 pohon ditanam oleh pihak sekolah di mana jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada di SD Materewalia. Karena area yang cukup terbatas, area penanaman pohon hanya meliputi bagian belakang dan tanaman depan sekolah. Jenis pohon juga dipilih dengan cermat seperti ketapang, kencana, pohon nangka, dan beberapa jenis pohon lain dan ditanam di area yang strategis. Kepala SDN 30 Materewalia Mursalim mengajak para siswa untuk selalu menjaga lingkungan agar semua orang dapat menikmati udara yang segar. Ya, ini rapat kita kepada siswa mari kita selalu menjaga lingkungan ini agar kita bisa menikmati udara yang segar agar kita semua yang ada di lokasi bisa menghasilkan penikmatan dan udara yang segar. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Koron Seruya, Seruya TV Tuhan, Seruya TV Terima kasih atas dukungan Anda